Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, kali ini, ini paling mengejutkan kita apabila SPRM sekali lagi menangkap jerung besar Yang bagi tak percaya lagi, SPRM akan menangkap siapa saja tanpa mengira pangkat Bangsa, agama, mahupun kedudukan Ini buktinya Hari ini, SPRM dilaporkan menahan timbalan pengarah DBKL antara empat yang ditahan Kerana, lindungi rumah urut pusat hiburan Yang ini memang best, yang ini memang bagus Rumah-rumah urut yang ada di Malaysia tumbuh seperti cendawan Kejap ada, kejap tak ada Aha, serbu malam ini mungkin tak tahulah bila lagi akan timbul balik Seakan-akan tiada jalan penghujungnya Yang lebih teruk lagi, tak sempat diserbu, dah tutup Kenapa? Ini buktinya, SPRM menahan timbalan pengarah DBKL antara empat yang ditahan Kerana, lindungi rumah urut pusat hiburan Tak tahulah apa yang difikiran mereka sampai sanggup melindungi rumah urut dan pusat hiburan ini Mungkin, dia punya rasuah cukup luar biasa dan mengenakkan Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia menahan reman Tiga penjawat awam dan seorang bekas penjawat awam Kerana dipercayai menerima rasuah secara bulanan daripada aktiviti Primis perniagaan haram di sekitar ibu negara Timbalan pengarah di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berusia Pertengahan empat puluhan itu dipercayai adalah Suspek utama sehingga disyaki menerima rasuah antara RM100,000 hingga RM500,000 secara bulanan Daripada sindiket rumah urut pusat hiburan serta primis yang tidak berlesen Patutlah sanggup melakangkan negara Uang habuan yang tidak kua diterima Bukan alang-alang, bukan calang-calang RM100,000 sebulan hingga RM500,000 sebulan Ini kalau dapat dua bulan sejuta Wah, luar biasa Ini yang namanya sakau sini sana Ini yang namanya lintah yang tak berhenti-henti Sumber berkata, selain timbalan pengarah terbabit Dua lagi penjawat awam yang ditahan adalah Anggotanya serta seorang anggota agensi penguat kuasa Ketiga-tiga mereka yang ditahan semalam Di reman selama 7 hari hingga 14 Jun ini Manakala seorang suspek yang juga bekas Anggota agensi penguat kuasa Ditahan reman selama 5 hari hingga 12 Jun 2024 Perintah reman terhadap mereka Semua suspek lelaki berusia antara 30 hingga 40-an itu dikeluarkan Magistrat Sahril Farhana Ruslan Selepas menerima permohonan dibuat SPRM di ibu pejabat daerah IPD Dan Wangi katanya Sumber berkata, timbalan pengarah terbabit menerima wang rasuah itu Sejak beberapa bulan lalu Wang rasuah itu bagi membolehkan Primis-primis perniagaan haram berkenan beroperasi Tanpa dikenakan tindakan penguat kuasaan Susulan tanggapan ke atas suspek utama SPRM kemudian menahan Tiga individu lain kerana dipercayai turut Menerima suapan dan berperanan sebagai orang tengah Bagi mengagihkan wang rasuah Kepada beberapa anggota penguat kuasa PBT katanya Menurut sumber itu lagi Menerusi tangkapan ini SPRM turut menyita wang tunai Lebih 200 ribu ringgit selain barang kemas Dan 28 keping wafah emas yang belum dikenal pasti Anggaran, nilai dan beratnya Semua suspek ditahan di beberapa lokasi Sekitar Kuala Lumpur dalam operasi diadakan semalam Sementara itu pengarah SPRM Kuala Lumpur Datuk Muhammad Fauzi Hussein ketika dihubungi Mengesahkan tangkapan terhadap semua suspek berkenan Kes disiasat di bawah Seksyen 17E dan Seksyen 16E Dalam kurungan E Akta SPRM 2009 Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggal dengan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sejak kebelakangan ini Aktifnya SPRM menangkap menahan jerung-jerung besar Ini semua pastinya ada kaitan dengan kekuatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dan pengistiharan perang rasuah oleh pimpinan Anwar Ibrahim Dalam kerajaan Madani Dan mengucapkan tahniah sahabat kepada kerajaan ini Karena terkini Satu lagi kes jerung besar ditangkap SPRM Membabitkan kes cukai bocor Bernilai 3.5 bilion ringgit Yang mana Pengarah syarikat dan 3 pengatkuasa Antara 7 ditahan Bayangkan saudara Bocornya cukai sehingga 3.5 bilion Negara kita sebenarnya bukan negara yang miskin Negara kita adalah sebuah negara yang cukup kaya Dengan pelbagai sumber dan kekayaan Namun demikian tindakan sebilangan jerung-jerung besar Yang tamak halubah Yang tidak pernah bersyukur Dan cuba pula mengelak cukai Menyebabkan negara kita Negara yang jauh ketinggalan berbanding negara-negara lain Karena adanya ketirisan-ketirisan seperti ini Belum cakap lagi tentang rasuah dan sebagainya Hari ini 7 individu ditahan SPRM Kerana disyaki Bersekungkol dengan sindiket Penyeludupan barangan import di pelabuhan Klang Yang mengakibatkan ketirisan cukai dianggarkan bernilai kira-kira RM 3.5 bilion Dua wanita dan lima lelaki Berumur sekitar 30 hingga 50-an Ditahan dalam obs transit lewat petang semalam Di beberapa lokasi sekitar pelabuhan Klang Menurut sumber Katanya Mahkamah Magistrit Putrajaya Menetapkan supaya semua suspek Yang terdiri daripada tiga pegawai agensi penguat kuasa Seorang pengarah syarikat dan tiga pekerja syarikat Direman tiga hari Bermula hari ini bagi membantu siasatan Sindiket ini dipercayai membuat pengistiharan parsu Dalam borang kastam Bagi mengelak dikenakan cukai dan pengimportan barangan Yang memerlukan permit daripada beberapa agensi Seperti Suruhan Jaya Tenaga ST dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Dalam sindiket ini Ialah seorang warga Singapura yang sedang bercuti Bersama keluarga di luar negara Dan daripada tangkapan itu SPRM telah membekukan Sembilan akaun bank milik syarikat dan individu-individu terbabit Kelmarin operasi SPRM bersama Jabatan Kastam di Raja Malaysia Telah berjaya menahan 19 kontena yang mengandungi pelbagai barangan import Membabitkan anggaran kasar termasuk cukai berjumlah kira-kira 10 juta ringgit Susulan pemeriksaan 5 daripada kontena itu didapati Mengandungi pelbagai jenis barangan bercukai termasuk Lampu LED, lampu solar dan tin daging babi yang diproses Sedangkan semua kontena itu Diistihar sebagai barangan import Termasuk kerusi roda dan tekstil Bagi mengelak dikenakan cukai Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kali ini satu pendedahan yang paling mengecewakan Sanusi Maknor Tak sangka Jamil Kir sanggup mendedahkan Rahsia yang paling pasti mencuit hati Sanusi Maknor Menteri Besar Kedah Kata Jamil Kir dipetik dari UMNO Online Malang bagi orang Kedah Bermenteri Besarkan Sanusi Yang sekadar jadi tukang umum Tapi akhirnya lepas tangan Sebelum saya teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Ianya tentang isu Apabila Sanusi Maknor didakwa gagal di dalam projek mega yang diumum-umumkannya Semuanya hampir semua gagal Namun Sanusi tampil mempersalahkan Ataupun Sanusi tampil Untuk mengatakan bahwa Bukannya gagal Projek-projek mega yang ada diumumkan beliau Kata Sanusi bukan gagal Tapi ada yang berfasa Ada juga Karena Pihak swasta Itu sebabnya Jamil Kir kata Malang orang Kedah Bermenteri Besarkan Sanusi Kerana sekadar jadi tukang umum Tapi Lepas tangan Pentadbiran kerajaan pas Kedah Diketuai Sanusi Seumpama orang Mengigau dalam tidur Lalu menganggap Segala mimpi dan mengigaunya Sebagai benar dan betul Demikian bidas Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datu Seri Jamil Kir Baharum Susulan pengumuman oleh Menteri Besar MB Datu Seri Muhammad Sanusi Maknor Membabitkan pembangunan Dan pelaburan di negeri itu Yang disifatkannya Sebagai Lepas tangan Semudah pengumumannya Sebagai berita hebat Dan besar Kedah sehingga mengalahkan Semua kerajaan negeri lain Di sudut pembangunan Dan pelaburan Termasuklah Dalam segala projek baru Mega Yang diumumkannya Yang mega sifatnya Namun Tiba-tiba hari ini Dalam satu pengumuman media Menteri Besar Sanusi Menyatakan Semua yang dia umum adalah Projek swasta yang sangat bergantung Kepada Kemampuan syarikat tersebut Menteri Besar Sanusi Syarikat swasta yang dipersalahkan Semuanya sekadar pengumuman Tanpa pelaksanaan Jauh lagi pulangan Tetapi Menteri Besar Sanusi Membuat pengumuman Namun Sudahnya lepas tangan Malang Kedah Bermenteri Besarkan Sanusi Di mana kebertanggungjawaban Kerajaan Negeri Di mana Kaki tangan awam Pentadbiran Juru nilai projek Pasukan pengurusan risiko Panel penilai Pelaburan Jual termasuk pasukan Lembaga Kerajaan Negeri Sebagai pihak berwajib Bagi manfaat segala projek Yang diumum Katanya menerusi Satu kenyataan Beliau yang juga ketua Amno bahagian Jerai berkata Pengumuman Sanusi tersebut Memberi anggapan Seolah-olah Kerajaan Negeri Kedah Tiada pasukan semak Dan nilai Untuk projek Yang akan dilaksanakan Jamil dalam pada itu Berkata Sekiranya amalan tersebut Dilakukan Maka tidak pelik Jika ada cadangan Yang bersifat sampah Dan tidak masuk akal Akan diumumkan Sanusi Sebagai tukang umum Soalnya Mampukah rakyat Kedah hidup Dengan Menteri Besar Yang sekadar tukang umum Tetapi lepas tangan Atas apa yang Menteri Besar Umumkan Bahkan Menyalakan pihak swasta Soal air Yang tiada bekalan Soal pelaburan Pembangunan yang gagal Sekaligus menutup Peluang pekerjaan Soal stadium Yang sekadar mimpi Di siang hari Soal litar lumba Di sungai petani Dan Langkawi Soal kedah Raba Siti Soal pembangunan Mega di Langkawi Soal loji air kedah Soal pelabuhan baru Di Sanglang Soal pembangunan Pulau Bunting Soal nadir bumi Sik Dan baling Ujar beliau Saudara-saudara sekalian Itulah dia Perkara yang paling Menggembarkan kita Daripada Jamil Kir Malang orang kedah Bermenteri Besarkan Sanusi Sekadar Jadi tukang umum Tapi Lepas tangan Kata Jamil Kir Sekian lalu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Terima kasih telah menonton